Siapa yang tak mengenal kuda laut? Hewan ini merupakan salah satu penghuni lauter yang memikat karena keunikan bentuknya yang tampak berbeda dari hewan laut pada umumnya. Dengan tubuhnya yang ramping, kuda laut menjadi salah satu hewan yang paling menarik perhatian di lautan. Maka tak heran jika kuda laut menjadi inspirasi banyak karya seni dan simbol keindihan alam yang mempesona. Meski tergolok sebagai ikan, kuda laut merupakan perenang yang buruk. Hal ini disebabkan karena bentuk tubuhnya yang tegak lurus. Lalu, ketika bergerak, mereka akan mendorong diri ke depan menggunakan sirip punggung secara perlahan. Kuda laut dapat ditemukan hampir di seluruh lautan yang ada di dunia. Namun biasanya, mereka cenderung mendiami perairan dangkal seperti muara, butan bakal, dan terumpu karang. Atau bisa juga ditemukan di padang lamun, tempat di mana mereka dapat berkamuflasi secara efektif di antara daunan. Uniknya, kuda laut jantan merupakan satu-satunya spesies yang dapat hamil dan melahirkan anak-anaknya. Hal ini dikarenakan kuda laut jantan memiliki kantung perut yang digunakan untuk menyimpan telur. Ia akan diletakkan oleh kuda laut betina. Kuda laut merupakan hewan dengan struktur anatomi yang penuh kajaiban. Ini dapat dilihat dari kepalanya yang berbentuk mahkota dan menyerupai kuda yang ada di daratan. Termasuk, kemampuan kamuflasi dan sistem reproduksinya yang tidak biasa. Jadi, dapat dikatakan bahwa setiap bagian dari kuda laut memiliki makna dan berperan penting dalam kelangsungan hidup mereka. Kuda laut memiliki kepala yang tegak lurus dengan bagian tubuhnya yang lain. Mata mereka bisa digerakkan secara terpisah satu sama lain. Satu mata dapat melihat ke kiri, sementara mata yang lainnya dapat melihat ke kanan. Ini memberikan bidang penglihatan yang luas pada kuda laut untuk mengawasi mangsa dan menghindari pepangsa. Di bagian bawah kepalanya, terdapat mulut kecil ompeng yang mampu mengisipin vertebrata kecil sebagai makanan utamanya. debu kuda laut ditutupi dengan lapisan pelindung yang berfungsi untuk melindungi tubuh mungilnya. Lapisan ini membuatnya tampak mencolok diantara ikan-ikan lainnya. Beberapa kuda laut memiliki duri atau lapisan nyerupai daun di kulitnya, sehingga dapat memberikan kemupilasi tambahan, termasuk mengintimidasi para predator. Salah satu ciri khas yang begitu menarik dari kuda laut adalah ekornya yang tampak melingkar. Ekor ini sangat fleksibel dan kuat, dan digunakan untuk menempel pada tumbuhan laut atau karang. Kebiasaan menempel ini dilakukan karena mereka bukanlah perenang yang kuat. Selain itu, ekor kuda laut juga berfungsi sebagai penarik perhatian untuk pasangan mereka. Mungkin terkesan aneh, namun begitu menakjubkan di saat yang bersamaan. Faktanya, kuda laut memiliki sistem pencernaan yang sangat sederhana. Mereka tidak memiliki perut, sehingga tidak bisa menyimpan makanan. Apa yang mereka makan, akan langsung tercerna dengan begitu cepat. Karena hal inilah, hampir seluruh waktu mereka digunakan untuk berpuru makanan, yang biasanya berupa ikan kecil, udang, dan pelangton. Bahkan, satu kuda laut dapat memakan 3.000 udang air asin dalam sehari. Angka yang begitu menakjubkan. Selain itu, mereka juga tidak memiliki gigi. Rahangnya menyatu dengan moncong sempit yang mereka gunakan, sebagai alat penyedot mangsa yang kuat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kuda laut merupakan hewan yang memiliki kemampuan kamuflase yang baik. Mereka mampu mengubah warna dan tekstur kulitnya, dan disesuaikan dengan lingkungan di sekitar. Dengan kemampuan ini, mereka dapat menghindari pemangsa dan berpuru tanpa disadari keberadaannya. Kemudian, hal yang begitu menakjubkan yaitu, kuda laut jantan lah yang hamil dan melahirkan anak. Dan biasanya kehamilan ini berlangsung selama 2 hingga 3 minggu. Dan yang mengejutkan, kuda laut jantan dapat menampung setidaknya 1.500 telur, yang sebelumnya disimpan oleh kuda laut bertina di dalam kantungnya. Lalu, ketika anak-anaknya siap untuk dilahirkan, berlangsung jantan akan melakukan kontraksi yang intens untuk melepaskan anak-anak mereka. Biasanya, proses melahirkan ini akan dilakukan pada malam hari untuk menghindari predator yang ada di siang hari. Namun, meski jumlah telur yang dihasilkan sangatlah besar, hanya sebagian kecil yang dapat bertahan dengan dewasa. Hal ini, disebabkan karena adanya predator alami, termasuk akibat degradasi habitat. Singkatnya, reproduksi kuda laut adalah proses yang sungguh luar biasa dan menakjubkan. Baik itu dari proses kawin, hingga kelahiran anak-anak mereka dan menjadi kuda laut dewasa. Terdapat setidaknya 54 jenis kuda laut, yang merupakan bagian dari genus hipokampus. Beberapa di antaranya adalah hipokampus kuda, atau dikenal juga dengan sebutan tangkur kuda di Indonesia. Kuda laut ini, merupakan salah satu dari 12 spesies kuda laut, yang ada di Indonesia. Salah satu jenis kuda laut unik ini, hidup di laut yang banyak terdapat rumbu karang, seperti halnya di daerah Sulawesi. Populasi hipokampus kuda, cukup banyak dan cukup sering ditemukan saat diving. Dan yang menarik dari jenis ini, adalah warna dari tubuhnya yang cenderung memiliki warna gelap dan kecoklatan. Lalu, ada Brazilian Seahorse, namanya yang unik diambil dari tempatnya hidup, yakni di lautan Brazil. Mereka memiliki tampilan yang sangat menarik, dengan warna kuning yang begitu cantik dan identik bagi jenis ini. Dalam perkembangannya, Brazilian Seahorse bisa tumbuh dengan ukuran maksimal hingga 17 cm, dan ukuran ini merupakan ukuran yang tergolong menengah, untuk kuda laut. Lalu, salah satu jenis kuda laut yang cukup menarik, adalah Spinny Seahorse. Spinny Seahorse memiliki tubuh ramping dan seluruhnya didurupi duri. Kuda laut berduri ini, relatif langka, dan tersebar luas di seluruh Indo-Pasifik, dan memiliki ukuran tubuh hingga mencapai 17 cm. Kemudian, kita beralih pada jenis kuda laut terkuat di antara jenis lainnya, yaitu Great Seahorse. Seperti namanya, Great Seahorse merupakan spesies kuda laut yang paling kuat. Kekuatan kuda laut ini bisa dilihat dari ukuran badannya. Great Seahorse bisa hidup dan bertumbuh dengan ukuran mencapai 28 cm, dan ini merupakan ukuran terbesar untuk kuda laut. Selain ukuran tubuhnya yang besar, Great Seahorse adalah salah satu jenis yang paling unik dan indah. Jika tadi kita berbicara tentang kuda laut terbesar, maka kini kita beralih kepada spesies terkecilnya, yaitu kuda laut pigmi, yang merupakan kuda laut terkecil di dunia dengan ukuran yang hanya berkisar antara 1,4 sampai dengan 2,7 cm. Hanya suku rana, kuku manusia. Kuda laut mungil ini dapat ditemukan di daerah tropis dengan kedalaman 16 sampai dengan 40 meter. Pada tubuhnya, terdapat bulatan-bulatan yang berwarna menyerupai karang atau inang tempatnya hidup. Dan biasanya, macam warna tubuh pigmi adalah ungu dengan bulatan pink, atau berwarna kuning dengan bulatan oranye. Selain karena tampilannya yang unik, sudah bukan rahasia lagi jika kuda laut menjadi simbol kesetiaan kehidupan bawah laut. Hewan ini sangat romantis pada pasangannya. Salah serunya, dilakukan dengan cara menghabiskan waktu berkualitas bersama. Biasanya, setelah matahari terbit, kuda laut jantan dan kuda laut betina akan saling mendekat, menggosokkan hidung mereka, lalu mulai melingkari satu sama lain. Mereka menari dan berpelukan dalam waktu yang lama. Seolah-olah, mereka lupa waktu dan keadaan sekitarnya, sampai kuda laut betina memberi isyarat, bahwa ia siap untuk kawin. Lalu, kuda laut jantan akan menempelkan dagunya ke dadah, dan mempun ekornya tampak terbuka, dan menutup seperti pisau lipat. Kuda laut jantan akan memompak air ke dalam kantong, untuk menunjukkan kepada pasangannya betapa lapangnya kantong tersebut. Setelahnya, telur-telur yang dihasilkan, akan dimasukkan ke kantong kuda laut jantan oleh kuda laut betina, dan dibuai hingga nanti dibadi pas melahirkan. Menurut para ahli, alasan utama mengapa banyak kuda laut bersifat monogami, karena sebagian besar spesies kuda laut hidup di habitat yang luas, sedangkan mereka adalah peranang yang lambat dan bergantung pada spesiesnya. Sedari dulu, kuda laut termasuk salah satu hewan yang paling diburu. Berbagai hasil mereka bagi kesehatan, menyirikan hewan ini sering ditangkap, yang berakibat pada populasi kuda laut yang kian menyusut. Ekspolitasi berlebihan ini, kebanyakan dimanfaatkan untuk herbologi tradisional Tiongkok. Masyarakat Tiongkok biasanya akan mengeringkan kuda laut dan menjadikannya obat untuk menaikkan stamina. Selain itu, kuda laut juga dipercaya baik untuk kesehatan ginjal, asma, bahkan penyakit mental. Diperkirakan, setiap tahunnya, kuda laut yang diekspolitasi untuk obat-obatan dapat mencapai 20 juta, bahkan lebih. Selain karena perdagangan secara besar-besaran, mereka terancam akibat perusahaan habitat. Karena padang lamun, batu karang, dan bako yang mereka tempati, sangat sensitif terhadap polusi, perubahan iklim, dan gangguan manusia. Dari keajaiban anatominya, hingga proses reproduksinya yang luar biasa, setiap aspek kuda laut membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan bawah laut. Selain itu, kita sebagai manusia, dapat banyak belajar dari betapa kuatnya kesetiaan mereka terhadap pasangannya. Ini seolah menjadi telah aden, bahwa hubungannya yang kuat dan bertahan lama, tak lain karena waktu berkualitas yang kita habiskan bersama pasangan, atau orang-orang yang kita sayangi. Dan itu, lebih berarti, daripada apapun, di dunia ini.